Oke Bang Juri ini kan pemilu 2024 ini sangat kompleks ya maksudnya juga akan diserintahkan dengan pilkada dan diselenggarakan mungkin juga masih dalam masa pandemi covid nih. Nah apakah seleksi penyelenggara pemilu ini akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya atau memang ada kekhususan gitu dengan adanya hal-hal yang sangat istimewa tadi di tengah pandemi dan keserintahkan tadi. Iya itu benar bahwa pemilu 2024 itu akan ada satu kompleksitas tersendiri yang berbeda dari pemilu sebelumnya. Pertama mengenai keserintahkan bahwa baik pemilu presiden, pemilu DPR, DPD, DPRD maupun pemilu kepala daerah itu akan dilakukan dalam satu tahun, yakni tahun 2024. Meskipun dibagi dalam dua termin kan, termin pertama adalah pemilu presiden DPR, DPD, dan DPRD kemudian termin kedua di akhir tahun di November 2024 akan pilkada. Tentu ini akan terjadi semacam penumpukan, akan terjadi persinggungan jadwal pemilu yang bersamaan dan ini membutuhkan manajemen pelaksanaan pemilu yang tidak mudah. Tetapi kita harus membangun optimisme. Pertama, bahwa organisasi KPU, Bawaslu atau Penyelenggara Pemilu itu sebetulnya sudah establish ya, sudah settle. KPU itu tidak hanya komisioner, KPU itu ada sekretariatnya, ada pegawainya yang bersifat permanen, sudah punya kantor setidaknya sampai keupatan kota. Nah, itu sebetulnya satu modal yang sangat luar biasa. Yang kedua, sudah punya modal pengalaman menyelenggarakan pemilu dengan berbagai kompleksitas tersendiri. Pilkada serentak, pemilu serentak, kemudian pilkada di masa pandemi, dan semuanya bisa dilakukan, dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Nah, oleh karena itu, menghadapi tantangannya lebih kompleks di tahun 2024, tentu kita tentu akan memotret, membaca, bagaimana pengalaman lalu yang sudah bisa dilaksanakan oleh KPU, kemudian tinggal mencari figur-figur yang bisa mengorkestrasi, bisa mengendalikan, bisa memimpin, dan mengorganisasikan mesin besar yang namanya KPU Bawaslo, menghadapi tantangan yang lebih kompleks di 2024. Nah, itulah yang akan kita cari. Terima kasih. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.